aku kalau misalnya ada temen yang tanya nih, diet gimana sih, paling gampang memang minum aja dulu kurangi minum-minuman manis, minum air putih, aku selalu itu yang tata, minum air putih gitu saya pasti pilihannya cuma air putih, gak mau yang manis-manis itu udah gak udah gak minum es teh? enggak, es teh, iya tapi gak pake gula oh es teh gak tau itu? iya bener-bener tadi pagi sarapan apa mbak? sarapan tadi baru air putih sama apa ya tadi, pisang sama misalnya, tau mbak Erin sama pas pagi ini masih campur oh sama, aku juga udah makan gorengan memiliki tubuh bugar dan pikirannya sehat adalah harapan semua orang untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan menerapkan hidup sehat maka kesejahteraan hidup dalam jangka panjang dapat tercipta gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan obral sana sini di episode kali ini akan membahas seputar tips menjalankan pola hidup sehat di tengah kesibukan bersama dengan ahli gizi rumah sakit Kaliwates dan Ayu Nareswari Halo selamat pagi selamat datang di obrol sana sini obrolan santai dan inspiratif hari ini kita kedatangan tamu seorang ahli gizi dari rumah sakit Kaliwates kenapa? karena kita mau ngomongin tentang pola hidup sehat atau healthy lifestyle nah disini sudah ada Mbak Erin halo Mbak Erin halo Mbak Fiona iya Mbak Fiona bener banget baru kenalan Mbak Erin gimana kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Mbak kesibukannya apa nih kalau boleh tau? kesibukannya sehari-hari kerja aja sih jadi sebagai ahli gizi di rumah sakit Kaliwates aja oke kalau misalkan ahli gizi ini di rumah sakit berarti yang bikin menu makanan untuk pasien iya salah satunya membuat menu terus kita juga visitasi ke pasien memberikan ada konsul gizi di poli gizi juga ada oh oke oh berarti bisa konsul tentang makanan sehat dan gizi-gizinya gitu? bisa banget oh bisa bisa banget jadi sama kayak daftar ke dokter gitu ya nanti jadi daftar ke poli untuk bikin apa namanya appointment buat ketemu lagi gizi kayak gitu oh biasanya yang kayak gitu orang-orang yang kayak gimana? maksudnya orang-orang yang mau diet ada ada yang untuk penurunan berat badan ada kebanyakan sih pasien-pasien yang punya penyakit khusus yang mereka mau tau nih pantangan makanannya apa aja cara ngatur makannya kayak gimana kayak gitu sih oke jadi gak gak spesifik cuma penurunan berat badan tapi macam-macam juga bisa aku baru tau loh ternyata kita bisa konsultasi gizi kita bisa banget ada di rumah sakit kaliwates poli gizi kalau kita mau menerapkan pola hidup sehat itu kan pasti yang pertama dimulai dari makanannya iya kan? nah sebenernya takaran gizi untuk makanan dalam satu piri itu seperti apa sih? aku mau tanya dulu ke Mbak Fiona ya Mbak Fiona nih millenials atau genzi? aku millenials millenials ya kalau millenials tuh dulu aku inget banget waktu jaman sekolah kita dulu prinsip makannya itu apa sih yang diajarin? empat sehat lima sempurna oke udah tau kan kalau sekarang itu gak dipakai lagi ya oh iya sekarang ganti ya iya jadi kita sekarang ganti dengan prinsip gizi seimbang Mbak Fiona oh oke jadi kenapa sih empat sehat lima sempurna itu gak dipakai gitu kan dulu kan kita selalu dikasih tau makan itu ada karbo ya yang pertama iya empat sehat karbo terus protein nabati protein hewani sayur ya kan dan akan sempurna jika kita minum susu iya iya kan terus gimana nih buat orang-orang yang gak bisa minum susu apakah gizinya gak sempurna oh iya 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 kan nah sekarang di prinsip gizi seimbang kita udah gak ada lagi kayak gitu jadi nanti susu itu masuk ke kategori protein protein hewani khususnya kayak gitu pernah denger tumpeng gizi seimbang belum? oh belum 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 jadi disitu juga mengulas tentang porsinya tapi ini secara luas ya untuk masyarakat luas tanpa penyakit medis tertentu ya jadi untuk ditumpeng gizi seimbang yang pertama yang pasti ada yang pasti makanan pokok ya makanan pokok sumber karbohidrat disitu dalam satu hari porsinya tiga sampai empat porsi yang otomatis kalau di Indonesia pasti nasi ya tapi gak nasi pun gak masalah karena ada sumber karbo yang lain kan misalnya mungkin ketela, roti, jagung, kentang nah itu jadi gak harus selalu nasi gitu terus yang kedua ada porsi buah-buahan ya jadi bentuknya kan kerucut nih jadi bawah sendiri nanti bisa dimunculkan mungkin gambar tumpeng gizi seimbang nah nanti diatasnya karbohidrat itu ada buah-buahan buah-buahan itu dua sampai tiga porsi dalam satu hari gitu terus ada juga buah-buahan itu setara sama kayak kita makan sayur sama sayur mayur itu dalam satu hari tiga sampai empat porsi segala jenis ya kalau misalnya gak ada pantangan segala jenis buah dan sayur tetap kita makan lalu mengerucut lagi ke atas itu adalah protein nah disini nih bedanya protein ini di tumpeng gizi seimbang sama antara yang hewani dan nabati gitu dua sampai empat porsi dalam satu hari nah disini susu termasuk sumber protein jadi tahu, tempe, terus daging-dagingan, ayam, telur itu adalah protein hewani dan kalau bisa memang kita harus bervariasi sumber makanannya dan di paling atas itu adalah GGL apa tuh? gula, garam, lemak nah ini yang perlu kita batasi konsumsinya jadi dari gula dalam satu hari gula gak lebih dari empat sendok makan dalam satu hari gak lebih dari empat sendok makan? betul sekali, terus kayak garam garam gak lebih dari satu sendok teh per hari oke dan lemak tidak lebih dari lima sendok makan per hari gitu, itu ditumpeng gizi seimbang kenapa kok GGL masuk di empat sehat lima sempurna gak ada ya? kenapa sih? karena itu tadi, kalau misalnya kita berlebihan dalam konsumsi gula, garam, dan lemak karena otomatis kita akan beresiko mengalami penyakit degeneratif yang sumbernya dari tiga sumber makanan ini misalnya kayak gula otomatis ke diabetes garam nanti ke darah tinggi, jantung, kayak gitu ya dan lemak pun sama penyakit jantung, stroke, dan lain-lain jika kita konsumsi berlebih dan jangan lupa dalam gizi seimbang itu juga kita harus konsumsi air putih yang cukup itu 8 gelas sehari atau 2 liter gitu nah kalau lihat lagi ya nanti ya di tumpeng gizi seimbang di sekitarnya itu nanti juga ada aktivitas fisik oke jadi gak cuma dari makanan, tapi juga kita exercise kita sehari-hari kayak olahraga olahraga gitu terus kebersihan pun bahkan ada, jadi cuci tangan sebelum makan itu juga ada di situ jadi lebih di tumpeng gizi nanti bisa ditampilkan oh oke oke, kalau sama isi piringku itu sama gak kira-kira? sama, jadi di isi piringku itu lebih ke visionnya ya jadi lebih ke visionnya kayak gimana sih jadi nanti bisa ditampilkan juga di gambar isi piringku ya jadi nanti di situ proporsi antara sayur dan buah-buahan itu yang mendominasi dalam satu piring kalau kita misalnya Mbak Fiona ini malem-malem beli lolapan gitu ya nasi sama ayam, sayurnya seberapa? secukupnya secukupnya timun satu sama kemangi ya nah itu padahal seharusnya proporsi sayur itu dan buah itu hampir apa namanya mendominasi isi piring nasi hanya sedikit dan nanti juga ada protein hewani dan nabati kayak gitu oke berarti sebenarnya takarannya itu harus lebih banyak sayurnya? betul sayur dan buah sayur dan buah itu ada takaran kayak ukuran per gramnya gitu gak? ini apa namanya di isi piringku kalau dalam bundaran gitu ya jadi misalnya sepertiganya nanti bisa digayakan gambarnya nanti di situ sudah ada jadi lebih dari setengah dari isi piring itu adalah sayur dan buah proporsinya nanti ada nasi atau karbo yang lain dan juga protein-protein itu tadi oh oke kalau misalkan dalam sehari ini kita mau makan ya karbo itu porsinya berapa banyak sebaiknya? ya itu tadi balik lagi ke tumpang gizisimbang 3-4 porsi nah 3-4 porsi itu takarannya? takarannya jadi misal kita ada yang namanya URT ukuran rumah tangga gitu ya jadi untuk satu nasi satu porsi itu berapa sih? satu porsi nasi itu biasanya kita ukur satu centong atau 100 gram nanti beda lagi nih kalau kentang tuh satu porsinya berapa gram sih kayak gitu nah itu bisa banget nanti konsultasi pribadi kali gizi dan kayak misalnya Mbak Fiona sama aku nih mungkin secara umum tumpang gizisimbang itu tapi secara personal bisa beda banget jadi tergantung perhitungan kalorinya gitu oh berarti sebenarnya setiap orang tuh beda-beda gitu ya? personal banget gizi itu personal banget gitu jadi nggak misal Mbak Fiona ada sama temennya ya dengan berat badan sama gitu ya tapi mungkin dengan apa ya keadaan aktivitas yang berbeda atau ada penyakit penyerta itu bisa beda banget nanti pengukuran atau perhitungan kalori dan zat gizi yang lain gitu perhitungan kalori dan zat gizi ini setiap orang kan beda-beda itu disesuaikan dengan dia punya penyakit apa atau? kalau perhitungan kalori secara umum itu adalah yang pertama adalah berat badan tinggi badan ya kalau misalkan apa namanya mungkin dia overweight maka kita pakai berat badan idealnya kita hitung dulu gimana terus pakai usia jadi usia juga pengaruh terus sama aktivitas fisik gitu nanti kalau misal dia ada penyakit lain itu juga nanti adalah faktor yang mempengaruhi perhitungan itu juga gitu gitu jadi bisa beda banget gitu oh gitu ya aku tau sih soalnya setauku kan kalori yang emang harus kita cukupi itu kan sekitar 2000 iya akg kan kalau misalnya kita beli apa sih makanan kemasan disitu kan nutrition fact nya rata-rata karena kan gak mungkin perorang dihitung jadi ya memang rata-rata kebutuhan kalori orang Indonesia sekitar 500-2000 kcal perhari kayak gitu jadi kalau misalnya tau nih personalnya berapa kebutuhannya kita bisa nyatuh sendiri dan apa namanya setiap makanan kemasan yang ada nutrition fact nya kita juga bisa kira-kira jadi udah berapa persen nih kebutuhan yang kita penuhi dalam hari itu kayak gitu kalau misalkan dalam sehari ini kita cuma makan karbo doang gak ada proteinnya gak ada sayurnya gitu itu dampaknya ke tubuh kayak gimana banyak banget ya jadi karbo itu kan sebagai super energi utama yang dipecah pertama kali ketika kita konsumsi makanan nah dan pemecahnya lumayan cepet karbo itu nah kalau misalnya kita gak ada lemak gak ada protein otomatis kita gampang capek gampang lelah ya kan gak mengantuk gak mengantuk kayak gitu terus oke misalnya karbohidratnya dari nasi nasi juga ada vitaminnya ya kan cuma dia gak 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 beraneka ragam beda sama kalau misalnya kita juga konsumsi sayur mayur yang beraneka ragam dan luar-luar nih terus kita konsumsi protein yang beraneka ragam otomatis padahal misalnya Mbak Fiona makan telur nih atau daging dua bahan makanan ini aja mempunyai zat gizi yang berbeda gitu jadi semakin beraneka ragam makanan kita semakin beraneka ragam juga zat gizi yang kita intake lah kalau cuma karbohidrato berarti ya wes karbohidrat itu terbakar gak sampai gak sampai empat jam gitu jadi cepet banget gitu loh jadi cepet banget gak sampai empat jam udah kosong perutnya otomatis akan lapar terus nanti makannya karbohidrat lagi sedangkan karbohidrat yang berlebih disimpan dalam tubuh itu jadi apa nanti kadar gula darah tinggi terus lemak yang namanya celigiserit juga akan tinggi ya akhirnya gak sehat juga tapi kalau misalkan karbohidratnya dari kayak kentang jagung kayak gitu juga sama aja lebih baik beraneka ragam jadi makanan gak cuma dari karbo gitu protein sebagai zat membangun yang membentuk tubuh kita untuk anak-anak dia apa ya me apa jadi sumber energi untuk otaknya gitu kalau misalnya enggak ada proteinnya dia mau bertumbuh pakai apa berarti emang harus bener-bener seimbang ya harus banget kalau misalkan orang cuman konsumsi sayur doang nih kan ada nih orang-orang yang diet tuh orang-orang diet tuh dia tuh gak mau makan karbo dia menghindari banget nasi jadi makanya cuman sayur-sayuran aja strik banget ya oke defisit kalori banget itu pasti ya kan tapi apa bisa gak jangka panjang ya kan nyaman gak sih kita seumur hidup kita makan sayur tuh gitu ya padahal kalau misalnya kita hanya makan satu jenis aja ya terutama misalnya sayur proteinnya kurang dia akan beresiko mungkin anemia apalagi untuk cewek yang biasanya setiap bulan kita mens menstruasi ya dari mana sumber zat besinya gitu oke beberapa sayuran memang kaya dengan zat besi tapi zat membangunnya mana gitu terus padahal nanti kalau misalnya terlalu strik seperti itu hormon reproduksi pada wanita terutama akan pengaruh juga kita ada hormon estrogen itu ya itu banyak tuh di apa namanya nah nabati nah kalau misalnya kita nggak makan cuma sayur tempe dari mana hormonnya pasti nggak ada akan ada ketidakseimbangan hormon nanti pengaruh mensnya telat lah kayak gitu-gitu Oh jadi kalau misalkan diet nih bagusnya diet tuh yang kayak gimana Mbak Irene kan sekarang lebih banyak ya ini kita misal defisit kalori ya untuk weight loss penurunan badan-badan jadi misal deh setelah aku hitung-hitung Mbak Fiona ini kebutuhannya misalnya satu hari 2000 2000 kilokalori untuk diet berarti kan harus ada penurunan kalori misal oke kita pakai 1500 aja untuk Mbak Fiona dalam satu hari ya sudah kita hitungkan misalnya dalam satu hari pembagian 1500 tuh makan pagi siang sore busta sneknya tuh gimana sudah itu aja gitu tetap tapi dengan apa namanya komposisi makanannya tetap ada karbonya tetap ada lemaknya tetap ada proteinnya tapi yang perlu diperhatikan sumbernya misal kayak lemak tetap boleh makan lemak bagus kok eh banyak kok bahan makanan yang mengandung lemak baik gitu loh lemak nggak selalu jahat gitu loh kita aja suka makan gorengan ya kan itu yang bikin jahat tapi kalau misalnya kayak ikan laut itu kan dia juga ada lemak tapi lemak baik terus misalnya kayak buah-buahan seperti alpukat itu kan juga lemak baik jadi dari mana sumbernya kayak gitu terus proteinnya tadi pengolahannya pakai santan-santan kah atau cuma makanan dia juga nggak harus yang kukus-kukusan aja kita bisa tetap mungkin grill atau mungkin ditumis terserah tetap enak gitu loh yang penting tidak menambahkan kalori tambahan gitu loh jadi tetap aja 1500 kalori dengan pembagian apa aja makannya dan dengan bahan makanan yang beragam tetap gitu jadi kadang ada orang misalnya diet drastis ya dan dia cuma makan salah satu jenis aja kadang aura wajahnya ini menghilang kadang karena apa seratnya nggak ada dehidrasi gitu kan ya itu akhirnya luiuh kusuh gitu loh mukanya tuh jadi nggak kelihatan kayak diet sehat emang kalau diet sehat tuh yang kayak gimana itu tadi jadi tetap makan sesuai perhitungan ya kan terus tetap dengan segala jenis bahan makanan tuh seimbang terus jangan lupa exercise oh saya tetap olahraga jadi saya sebelum apa ya namanya mengkonsultasikan pasien atau temen-temen yang ingin menurunkan berat badan saya tanya dulu komitmennya mau nggak olahraga percuma kalau defisit kalori tapi nggak mau olahraga gitu terus apa namanya intinya adalah makan sesuai ya kan jangan terlalu strik karena apa diet penurunan berat badan kalau misalnya nanti dia sudah sesuai ini berat badannya sudah sesuai sama yang diinginkan terus dia nanti lepas sama dietnya akhirnya yoyo naik lagi berat badannya padahal tujuannya diet tadi adalah merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat jadi ketikapun nanti berat badannya sudah ideal lifestyle untuk makan sehat tetap berlanjut gitu loh kalau misalnya diet ekstrim oke nanti berat badannya cuma dua bulan udah turun nih tapi abis itu naik lagi karena ya udah merasa sudah ideal ya udah nggak nggak dilanjutin lagi gitu dietnya kayak gitu nah mbak aku tuh punya temen nih beliau ini seorang dosen dan di tengah kesibukannya beliau ini juga mampu dan berhasil untuk menjalankan pola hidup sehat gitu keren banget ya iya banget keren banget dan ini tuh saat menginspirasi aku karena dia tuh di postingan instagramnya tuh sering banget olahraga sharing makanan sehat gitu juga nanti aku kita mengundang bareng kita ngobrol-ngobrol bareng sama beliau kita juga tanya-tanya gimana sih caranya beliau ini menerapkan pola hidup sehat di tengah kesibukannya sebagai seorang dosen ini dia langsung saja kita panggil Mbak Ayu Nareswari nah disini sudah ada Mbak Ayu Nareswari seorang dosen yang juga bisa dibilang influencer ya iya 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 bisa sih ini ada Mbak Erin disini ya Mbak Erin dari rumah sakit Kaliwates gitu kan nah Mbak Ayu kita pengen tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Mbak Erin tentang gizi dalam makanan tuh yang seimbang seperti apa terus kemudian kalo misalkan mau diet itu baiknya jangan cuma satu makanan aja kalo kata Mbak Erin tadi nah kalo misalkan Mbak Ayu sendiri kita pengen denger ceritanya gimana sih awalnya memutuskan untuk menjalani pola hidup sehat gitu oke cerita ya iya jadi awalnya itu sekitar 2 tahun lalu berat badan saya itu berlebihan sampai 86 kg 86 86 itu males banget olahraga habis gitu makan sembarangan gitu pokoknya ya terus lama kelamaan itu ada hal yang menyadarkan bahwa ini ini pola hidup ini nggak bener nih gitu terus dari makannya nggak bener udah males gerak gitu terus Alhamdulillah dikenal bukan bukan dikenalkan tapi kenal dengan satu orang setiap hari itu saya dikirim dikirimin ini dia berjalan setiap hari itu setiap hari saya dikenim itu dengan usia empat puluhan ke atas terus saya jadi malu ya ini umur empat puluh tahun orang ini sehat sekali loh ya setiap hari berjalan kayaknya pola hidupnya kayaknya sehat gitu jadi akhirnya itu yang membuat trigger saya kenapa saya yang usianya 32 tahun nggak bisa gitu memperbaiki pola hidup saya yang udah berantakan itu gitu terus ya akhirnya Alhamdulillah sekarang setelah 2 tahun menjalani pola hidup sehat sekarang berat badan ya sudah 62-63 gitu lumayan nggak iya iya lumayan itu awalnya gimana ngubahnya mulai dari olahraga dulu atau dari kiringnya dulu kalau saya lebih ke olahraga dulu jadi kayak nggak semua saya lakukan kalau awalnya olahraga jadi coba dulu deh jalan kaki setiap hari jalan kaki hanya jalan kaki terus ya udah setelah 1-2 bulan jalan kaki mulai tuh kan ada perubahan baju agak longgar dikit nih loh kok bisa longgar ya gitu padahal nggak ada rencana untuk menurunkan berat badan nggak cuman merubah pola aja terus ternyata turun ya gitu kayaknya udah longgar nih belum berani nimbang waktu itu oke karena nimbang awalnya di 2 bulan itu ya terus kemudian baru oh kayaknya mulai belajar gimana sih harusnya yang baik kalau nggak selain olahraga oke berarti memperbaiki pola makan juga sedikit-sedikit diubah mungkin kayak air putih gitu ya kalau saya pergi kemana-mana itu saya pasti pilihannya cuma air putih nggak mau yang manis-manis itu udah nggak udah nggak minum es teh? enggak es teh tapi nggak pakai gula oh es teh nggak pakai gula iya bener-bener es jeruk? es jeruk nggak pakai gula oh kalau udah misalnya pengen banget boba gitu ya nggak pakai gula juga? iya bener nggak pakai gula gimana rasanya? rasanya tetap kayak boba cuman nggak manis gitu kan aneh iya 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 nggak bisa iya tapi awalnya itu memang jadi kebiasaan minumnya dulu dirubah ganti semua air putih mau makan apapun ya air putih terus baru ngurangi apa nasinya udah diganti udah sekarang nasi itu kayak bukan makanan utama gitu ada penggantinya ada kayak ubi gitu paling yang gitu-gitu akhirnya berubah semua dan akhirnya belajar banyak hal oh diet itu macem-macem gitu dan orang-orang kayaknya ya menyesuaikan dirinya aja nyamannya yang mana gitu kalau Mbak Ayu sendiri emang dari awal tuh pengen apa namanya pengen menurunkan berat badan atau gimana? atau mungkin ada satu penyakit yang misalkan iya iya misalkan kayak diabetes kan harus dikurangin kan pola makannya harus diatur gitu kan ke awalnya kayak gimana? sebetulnya sih nggak ada penyakit gimana-gimana cuman badan itu terasa tidak fit oke tidak fit gampang capek gampang capek terus gampang pusing dikit-dikit pusing dikit-dikit lemas gitu ya ya akhirnya oh iya ini ada yang salah sama tubuh ya kan harus jujur dengan dengan diri kita bahwa yang kita lakukan ini udah salah gitu kayaknya gitu kan oke berarti harus diperbaiki bukan mau menurunkan berat badan tapi memperbaiki pola hidup aja gitu kalau tadi pagi sarapan apa mbak? sarapan tadi baru air putih sama apa ya tadi pisang sama pisang apa mbak Erin? apa pagi ini? masih campur oh sama aku juga udah makan gorengan aku kira ya Allah aku aku mau ketemu orang ahli gizi makannya gorengan ya tadi aku mikirnya kayak gitu kan ternyata kalau makannya tapi tetep kan harus ada sayurnya oh nggak masalah yang penting campur apa kan? oh iya aku sih nggak ada sayurnya aku tuh jujur susah banget buat makan sayur aku pilih-pilih banget kalau di sayur ini jadi yang paling aku sering makan tuh yang lebih kayak daun-daunan kayak bayum kangkung kayak gitu jadi aku emang agak nggak masalah dimulai dari situ nanti apa ya namanya kebiasaan itu pasti kan ada waktunya yang bayu ya jadi misal hari ini bayum nggak apa-apa nanti besok dicoba daun yang lain terus mungkin sayur berwarna yang lain mungkin kayak wortel labu kuning atau buah beet kayak gitu-gitu jadi tiap hari nanti dapet semua tuh vitamin mineralnya tapi ada nggak sih alternatif kalau misalkan dia nggak terlalu suka sayur tapi dia pengen dapet serat? buah oh dari buah selain itu ada lagi? itu dari makanan real food yang bagus yang saya sarankan sih dari sayur atau buah oh oke saya bukan apa ya bukan anti sama sekali cuma kalau kita masih bisa mengunya bisa menelan dengan baik makan aja real food itu bukan bentuk suplemen atau makanan yang lain gitu nah ini setuju banget tentang real food ya iya 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 mh iya 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 ada niatan pingin berubah gitu kan aku tuh selalu pengen bisa eat clean makan-makanannya sehat cuman ya kayaknya semesta kurang-belum mendukung kayak gitu bukan semesta ohhhhhhh cuman film ini, mh cuman perlu diri sendiri aja betul-betul tapi, tapi aku tadi setuju banget sama mba yu yang aku kalau misalnya ada temen yang tanya nih diet gimana sih, paling gampang memang minum aja dulu kurangi minum minuman manis, minum air putih, aku selalu itu yang tata, minum air putih gitu ini aku juga lagi belajar sih karena aku tuh suka banget makan makanan manis dan minum minuman manis gitu jadi emang sekarang aku lebih banyak air putih cuman tutup aja kalau ada apa panas seger-seger ya nyarinya es yang manis padahal nantinya akan lebih haus lagi, gak apa-apa air putih tapi yang dingin, gak masalah gak bikin gemuk kalau air putih doang walaupun dingin, oke kalau misalkan dari makanannya Mbak Ayu sendiri ya itu ada makanan sehatnya atau dietnya seperti apa? awal sih memang kayak defisit kalori ya, kadang-kadang tuh kita harus lebih jeli, saya itu pasti jeli kalau mau makanan sesuatu ngeliat dulu nih kalorinya, kira-kira cocok gak ya gitu, misalnya pengen banget susu gitu ya, susu pilih susu coklat atau putih, saya pasti akan pilih yang putih karena karolinya dia lebih dikit iya lebih dikit, gulanya lebih dikit, jadi oke yang putih aja plain gitu oke, kayak gitu, tapi makanan sehat itu kan identiknya mahal ya, kayak salmon kayak gitu enggak enggak juga, makanan sehat itu kurang mahal kita punya ikan kembung yang setara sama ikan salmon dan itu dipasar banyak oh protein paling gampang didapet tempe tahu, wah itu favorit banget saya gak masalah, gak masalah iya niat aja dulu, niat yang mahal kayaknya iya ya niat yang kemauan ya, iya betul kalau misalkan, kayak diet kan sekarang banyak nih macamnya, ada diet keto, ada diet OCD, ada intermittent fasting, ada defisit kalori nah diantara diet-diet ini yang bagus itu yang seperti apa? atau harus menyesuaikan dengan orangnya? kalau misalkan kita mau diet-diet kayak gini kalau saya sih senyamannya orangnya ya, karena itu tadi kata Mbak Erin tadi kan kita itu harus bisa jangka panjang, pola hidup sehatnya harus jangka panjang gak hanya instan pada saat beberapa waktu saja gitu kan jadinya ya harus senyaman kita gitu kalau saya banyak juga intermittent fasting juga terus selain defisit kalori ya itu yang sering dijalankan itu aja sih tapi ya kan tergantung orang-orangnya ya dan paling penting bergerak sih itu penting banget oh iya gitu jadi meskipun diet, tapi kalau dia gak gerak juga sama aja iya sama aja, tapi tetep satu-satu aja dulu gitu gak usah, semuanya aku mau, mau pola hidup sehat sehat olahraga gitu, kayaknya susah kita mulai dari niat aja dulu jangan niat aja, tapi gerak iya iya gak cuma niat aja iya bener-bener kalau misalkan dari segi gizi sendiri bagusnya yang kayak gimana kalau misalkan diet itu Mbak Erin betul yang dibilang Mbak Ayu tadi senyamanya cuma kadang kita harus tau nih prinsipnya apa prinsipnya adalah tetep terapkan hidup sehat hidup sehat itu apa? semua komponen itu tetep terpenuhi gitu loh kayak misalnya OCD atau intermittent fasting gitu ya disitu kan ada jendela puasa dan jendela makan untuk pemula mungkin bisa coba yang 16 jam puasa dulu ya Mbak iya iya bisa gak masalah mau pakai itu gitu tapi ingat ketika di jam jendela makan makanan yang akan konsumsi jangan lebih juga ntar gak defisi set kalori juga jatohnya gitu loh jadi misal deh kayak tadi Mbak Fiona tadi kan wisal nih 1500 oke udah puasa nih 16 jam ketika 8 jam jendela makan, makan ternyata makannya setelah di total habisnya 1700 kilo kalori kan tambah surplus ternyata kan nah jadi tetep harus tau disitu kadang kesalahannya oke udah fasting gitu ya udah puasa tapi ketika makan dia gak menjaga walaupun memang gak ada pantangan sebenernya kan di intermittent fasting tapi pilih aja bahan makanan yang dia fresh ya gak terlalu banyak melalui proses proses gitu loh maksudnya kayak entah itu pengasinan, pengalengan, pemanisan, pengawetan dan pokok yang lain itu kan otomatis dia udah gak se-real food itu lagi jadi mending pakai real food oleh sendiri gitu ya tuh gak masalah jadi senyamanya memangnya penting tekankan bahwa ketika diet itu akan seterusnya kamu jalani jadi pola hidupmu selanjutnya gitu loh bukannya yoyo, bukan yoyo diet yang udah turun ah udah tercapai nih naik lagi turun lagi itu tuh gak oh aku kira intermittent fasting kan di jam kita bisa makan tuh kan gak ada pantangan gitu ya semua aku makan tapi kadang gini ada kan misalnya buat pemula kan 16 jam ya 16 jam puasa terus ada lagi yang nanti bisa naik lagi jadi 18 jam nanti kan ada yang 24 jam juga kan iya 24 jam saya udah 24 jam bisa tapi kan kadang jarang orang yang dalam waktu berapa ya cuma cuma 1 jam itu bisa makan sampai 1700 kalori kecuali kalau kamu bisa makan nasi padang plus boba plus apapun itu ya kalau kalorinya udah segitu jarang ada memang jadi kalau misalnya bisa dan kamu enjoy sama diet itu ya gak apa-apa gitu gak harmful banget kok yang penting gak gak ekstrim ekstrim tuh tadi yang dia sama sekali nih gak makan karbo tadi mbak Ayu gak makan nasi tapi makan ubi ya kan tetep ada karbonya jadi diet tuh gak selalu aku diet aku gak makan nasi gitu gak harus kayak gitu oke mbak tetep harus seimbang itu tadi iya dan intinya sebenarnya kita semua itu kalau mau makan harus mikir mbak kira-kira makanan ini ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita itu apa bagus gak ya kira-kira pas iya bermanfaat apa enggak sih ya itu harusnya yang harus kita tanamkan itu susah ya makan iya iya loh memang harus mikir kayak gini nih kayak tadi mbak Ayu kan misal makan ubi ya ubi kan karbo nih misal dari ubi yang mbak Ayu makan tuh kira-kira kalorinya 150 kalori nih misal nah dengan kita yang belum mulai diet suka makan cilok kalau ini sebenarnya siapa tahu koce ya tahu koce dengan segala koce-koceannya itu misal sama-sama 150 kilokalori tapi zat gizi di dalamnya bisa jauh berbeda gitu loh kalau misalnya ubi tadi ada vitaminnya ya kan ada macem-macemnya ada seratnya nah tapi kan tahu koce kan tahu kan protein kan? nah tahunya kan kulitnya aja terus banyak tepungnya banyak tepungnya setelah itu digoreng goreng minyaknya sambelnya juga digoreng tuh hahaha jadi itu dah jadi sama-sama nih kalorinya sama tapi bisa banget yang di dalamnya itu bisa kandungannya bisa berbeda sekali gitu loh terus kalau misalkan kita mau diet tuh kan ada selain ada makaran kan kita juga ada snacknya yes ini snack yang disarankan tuh yang kayak gimana kayak tahu koce gitu berarti kan gak boleh ya jilok tuh kan dia dikukus tuh iya tapi tepung tepung hahaha sempol ayam hahaha gak apa gak apa jadi mungkin akali aja gimana caranya kan jadi misal ya 1500 kalori tadi misal itu dibagi dengan 3 kali makan utama terus misal snacknya 2 kali lah misal ya salah satunya pengen aku pengen kilo nih gak masalah yang penting masih ada sisa dari kalori itu tadi terus ya jangan tiap hari juga gitu loh jadi gak monoton oke buat cheat day mungkin ya gitu iya tapi gak berlebihan tapi tenang kok mbak saya juga masih makan cilok iya sebulan tapi ya sekali aja lah gak masalah tapi jangan lupa gerak lagi itu saya perlu banget kalau misalnya diet barengnya sama exercise iya gak perlu untuk pemula gak perlu yang keras kok misalnya seminggu 3 kali dengan durasi 30-40 menit sehari itu insyaallah udah cukup nanti ketika kebiasaan sudah terbentuk itu akan bertambah dengan sendirinya belum kalau mbak ayu sendiri kalau misalkan mau cemil-cemilan kayak gitu berarti nyemilnya buah-buah iya buah jadi sehari itu biasanya saya udah punya plan oh ya hari ini aku akan aktivitas apa iya 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 cemilannya ya pasti buah saya, seringnya buah gitu ya berarti emang dari awal udah tau hari ini mau makan apa? dan takaran kalorinya berapa? iya betul pengen makan soto, oh hari ini tuh aku pengen makan soto atau pengen malem pengen makan sate nih oh ya jadi, oh sate itu kalorinya seberapa? jadi seharian itu harus gak boleh berlebihan gitu makannya gitu oke, ini tuh ada beberapa mitos dan fakta yang sering terjadi dalam dunia diet atau hidup sehat ini bisa di jawab ya dan bukan keterangan, ini mitos atau fakta? oh gitu ya, oke siap yang pertama, diet hanya untuk menurunkan berat badan, mitos atau fakta? mitos kalau dari diet sendiri secara universal itu tidak hanya untuk penurunan berat badan diet itu secara apa ya, KBBI ya? itu artinya tuh pulang makan, udah pulang makan jadi ketika kamu mau berdiet diet apa? mau penurunan berat badan bisa, peningkatan berat badan bisa, diet khusus untuk kondisi medis tertentu juga bisa misalnya diet diabetes, diet gagal ginjal kayak gitu, jadi gak melulu hanya penurunan berat badan cuma karena kita, sebagian besar kita, kebanyakan kan tujuannya untuk penurunan berat badan jadi lebih familiar tuh, diet tuh yang untuk penurunan berat badan gitu oke, kayak tadi Mbak Ayu kan pengen diet, pengen hidup sehat ya? ya bener karena kalau misalkan terlalu overweight kan jadi lemas kalau sekarang sudah diet, dietnya diganti, diet gisah seimbang aja oh iya siap, iya tapi gak diet, pola hidup gisah seimbang oh bisa kayak gitu, kalau misalkan kirain, kalau misalkan udah turun berat badan ya udah berarti udah cukup gak usah, oh ternyata ada seperti itu apa apa, selat dilanjutin aja dilanjutkan, hidup sehat kalau Mbak Ayu tadi gimana? kenapa mitos? sama sih jawabannya sih Mbak nyantai setuju banget soalnya iya iya, terus kemudian selanjutnya diet harus menghindari makanan yang berlemak? mitos atau fakta? mbak ayu dulu mbak ayu dulu harus menghindari yang berlemak? mitos karena tadi kan dijelaskan, lemak itu ada yang baik juga soalnya oke, jadi lemak yang baik itu dari apa? kalau Mbak Ayu? saya juga sering konsumsi alpukat sih itu juga, itu kan lemak baik juga yang penting jangan ditambah gula sama susu apa itu? betul banget enggak enggak enggak, enak rasanya kan buttery gitu loh alpukat tuh iya, si teksturnya sih buttery ya tapi enak kok ini main setnya karena gak nyobain dulu sih Mbak oh iya makan alpukat itu kalau lapar terus kita makan itu rasanya enak enak banget iya banget tapi emang kalau misalkan kita lapar itu makanan apa aja enak iya iya kan iya kalau misalkan Mbak Erin tadi diet harus menghindari makanan yang berlemak? mitos atau fakta? mitos gak perlu menghindari makanan tertentu, cukup membatasi aja karena bahkan air putih pun kalau berlebih kan juga bakal jadi racun iya gak masuk lemak gitu loh kita menghindari lemaknya jahat tapi tetep intake lemak yang baik minyak boleh kan ada olive oil, canola oil gitu ya, minyak wijen itu kan juga sumber lemak tapi bagus banget buat tubuh kita asal gak melalui proses pemanasan dalam suhu tinggi dia justru akan merubah molekul-molekulnya nantinya jadi tetep aja buat numis gak masalah buat dressing salad gak masalah jadi daripada dressingnya mayonnaise mending salah buahnya nah nih nih jadi salad buah itu kan emang bener ya bagus itu dia buahnya cuma kan mayonnaise, habis itu ada kental manis, terus ada keju itu tetep plus kalorinya ya kan tau gak mayonnaise terbuat dari apa? dari ini kan? dari apa? dari apa guys? hahaha dia dari telur sama minyak diambulsi, akhirnya jadi mayonnaise lemak, jadi minyak, minyak goreng bisa, minyak goreng sama telur di blend itu akan jadi mayonnaise dua bahan makanan itu kan sempat lemak iya jadi akhirnya kamu makan salad buah tapi dressingnya lemak beli sama aja dong kenapa gak langsung fresh fruitnya aja gitu lah berarti kalo beli salad beli salad tanpa mayonnaise gitu sesekali aja sesekali gini aja tetep aja boleh ya misal nih dari pagi siang sore udah makan tapi masih baru dapet 1000 kalori malem masih ada jatuh 500 nih bisa misalnya mau dipenuhi dari salad buah itu tadi oh gitu oke cuma ya itu memang lemaknya tinggi baik terus kemudian selanjutnya disini ada mau bangun otot cukup dengan makan protein saja mitos atau fakta? kalo Mbak Ayu? mitos kayaknya harus exercise juga kan ketika mau apa tadi? bangun otot bangun otot iya protein juga tapi kita juga harus exercise juga angkat beban karena itu yang saya lakukan juga gitu kalo Mbak Erin? mitos sih jadi untuk membentuk lemak gak cukup dari protein yang kita intek ntar cetakannya apa dong? kan cetakannya dengan kita latihan angkat beban itu yang akan membentuk otot-otot itu ngomongin tentang protein tuh kan selain ada biasanya kalo orang-orang di gym tuh kan mereka minumin proteinnya itu bagus juga gak? boleh boleh dia memang bisa mempercepat pembutuhkan otot cuma harus tau juga ya tatarannya berapa seberapa banyak karena dulu pernah ada pasien yang dia seperti itu ya tapi tanpa coach mungkin ya tanpa coach tanpa ada yang mengatur seberapa banyak yang di minum akhirnya kena ginjal kayak gitu jadi terlalu berlebih gitu loh jadi tetep harus ada pendamping yang profesional kayak gitu oh berarti tetep harus sesuai dengan takarannya ya? gak boleh asal gitu tetep karena ada perhitungannya terus kemudian yang terakhir ada olahraga berlebihan bikin berat badan cepet turun mitos atau fakta? Mbak Erin olahraga yang berlebihan sama apapun yang berlebihan bahkan olahraga ya jadi walaupun berat badannya kurus tapi ada side effectnya entah itu ada mungkin kalo misalnya biasanya kan dia dari yang gemuk ya tiba-tiba olahraga yang ekstrim gitu ya tanpa apa namanya tanpa durasi yang tepat gitu akhirnya apa? nanti bisa pengapuran tulang di dengkul nih osteoatritis kayak gitu gampang lelah karena lelah banget pasti misalnya dari 24 jam 20 jamnya buat olahraga ya kan misalnya pasti lelah terus nyari otot dan lain-lain jadi balance aja lah sama itu bahkan olahraga kalo dari Mbak Ayu sendiri gimana? mitos atau fakta? sama mitos Mbak jawabannya sama hahaha terus ini nih yang sering ditanyain juga namanya makan abis makan langsung tidur itu bikin gendut itu mitos atau fakta? mitos jadi yang bikin gendut itu bukan setelah makan perserbahan gak doang jadi di lambung kan gak langsung jadi lemak ya iya tapi kenapa kalo misalnya kita abis makan tidur terus udah nih sampe sehari yang tidur terus akhirnya yang kita intik tadi tidak diolah menjadi energi gitu loh padahal yang kita makan seharusnya kan kita beraktivitas dia jadi sumber tenaga kita jadi bahan bakar kita keluar ya jadi energi lah kalo misalnya udah makan nasi campur tadi misalnya tanpa aktivitas mimbun akhirnya jadi lemak lah setuju jadi bukan walaupun gak gendut gak harus gendut gak harus kurus yang namanya abis makan ya jangan langsung berbahak nanti malah resikonya masam lambungnya yang naik oh oke 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 berarti sebenernya kalo tapi tetep aja gak boleh ya gak boleh tetep paling gak 1 jam tetep dalam posisi duduk gitu kalo mbak ayu masih makan malam gak? eh terakhir makan menutup jendela makan itu jam 6 jam 6? iya di atas itu udah gak? enggak meskipun tengah malam pengen indomie gitu gak pernah enggak itu dulu oh kalo sekarang udah gak pernah enggak sekarang udah gak pengen indomie beneran mbak beneran ya ya Allah kenapa sih? tengah malem tidur aja bener bener bau indomie tuh emang menggoda ya iya tapi makanya gak kegoda kayak gitu pernah tapi cuma nyobain satu satu ini aja satu swab aja udah selesai yang penting terobati iya iya nanti bakal kebiasaan kok mbak jadi ketika kita udah biasa dengan makan makanan yang cukup ya gak berlebih terus dengan makan makanan yang sehat rasanya itu tubuh kita itu akan menyecahkan dengan sendirinya gitu loh oh beneran dan rasanya sayang ketika kita kan udah terbiasa ya terus mau makan indomie kok sayang banget ya kayak oh iya jangan ah gitu kan jadi iya malah sebenernya gak usah gak perlu gak perlu karena itu gak perlu gitu yaudah gitu kalau misalkan tutup jendela makan di jam 6 sore berarti mulai sarapannya dimulai jam berapa kalau mbak Ayu? sarapan sarapan kalau sarapan sih saya jarang sarapan paling nyemil yang kayak pisang gitu terus makan ubi sedikit udah terus yang di makan siang yang biasanya agak berat oh oke berarti itu mulai berarti mulai ngisi perut di jam? di jam 12 di jam 12 iya ketika saya berangkat ngajar nah itu mulai diisi dari jam 12 sampai jam 6 berarti dong cuman 2 berapa jam sih tuh? 6 jam 6 jam doang makan ya iya abis itu udah gak makan lagi enggak boleh walaupun air putih oh iya iya kan tadi makan makanan yang tadi kalau minum masih cuman kalau makan dibatasi jam 6 sih udah itu udah gak pengen makan kan ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa makan itu 3 jam sebelum kita tidur 3 jam atau 2 jam ya mbak ya nah ya menerapkannya ya pola itu aja udah gitu oh oke jadi kalau misalkan aku mau tidur jam 12 tapi ya tidurnya jangan jam 12 oke 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 ini ya maraton kita kalau misalkan ini juga yang bilang kalau dalam hal diet itu kan kita gak boleh yang namanya kelebihan gula tapi gak boleh ngurangin juga karena nanti jadinya lemes loyo terus sampai bahkan sampai pingsan kayak gitu juga ya kan nah itu gimana biar kita tuh bisa tahu kalau takaran gula ini itu udah tepat di kita itu gak cuma gula sih mbak maksudnya tadi di Tumpeng Gizi Seimbang kan sudah ada takaran gula tadi kan ada 4 sendok makan dalam satu hari ya nah gak usah makan gula yang dipikirkan ketika nyebut gula tuh gak hanya gula pasir setiap bahan makanan itu juga pasti ada kandungan gulanya gitu loh kayak mbak Ayu tadi milih pisang pisang itu juga ada gulanya gula-guah fructose namanya jadi gak masalah gitu loh dan ketika misalnya orang kok sampai pingsan itu biasanya benar-benar karena dia defisit kalori low banget gitu loh jadi benar-benar gak ada yang di intake akhirnya gak ada tenaga ya abis blackout oh gitu ya berarti emang harus seimbang gitu ya jadi 4 sendok makan gula tadi itu itu tambahannya aja ya jadi kan kita waktu masa juga nambahkan gula kan sekarang gini nanti siam makan basuh minumnya es jeruk itu berapa gulanya ya kan belum nanti malam makan nasi goreng minumnya ese gulanya berapa belum lagi nanti kalau misalnya beli boba-bobaan kopi-kopi kekinian itu udah gulanya tinggi lemaknya tinggi ya kan akhirnya gak kerasa karena dia walaupun gak bentuknya kan gak bentuk gula pasir gitu loh tapi dia keduanya gula oke oke kalau misalkan Mbak Ayu aku pengen tau dong porsinya Mbak Ayu dalam makan satu hari itu seperti apa? porsi.. porsi gimana nih? maksudnya kayak dalam piringnya itu apa aja isinya dalam satu hari? dalam satu hari protein protein itu saya banyakin juga protein sayur buah proteinnya dari apa? ayam tempe tahu ikan bervariasi setiap hari terus kalau sayur itu pasti karena kepikiran kalau gak makan sayur hari ini aduh belum makan sayur nih ya iya 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 hari ini waduh belum makan buah nih gitu karbohidratnya ya pokoknya cari cara setiap hari gizi seimbangnya tetap ada gitu oke karbohidrat gak selalu harus dari nasi jadi saya gak masalah gak makan nasi gitu tapi pake gak pernah ganti pake beras merah atau beras hitam gitu juga gak? gak pernah juga sih pake beras cirataki kayak gitu? gak pernah juga karena mahal itu mbak lumayan iya iya lumayan iya berarti emang karbohidratnya kalau misalkan gak dari nasi dari ubi-ubian itu tadi ya? dari ubi boleh dari kentang boleh dari jagung juga bisa kan karbohidrat yang lebih komplek dan lebih bergisi lebih banyak gitu kalau tadi udah dijabarin nih sama mbak Ayu porsi makannya seperti itu kalau misalkan dari mbak Erin gimana itu udah mencukupi untuk makanan sehat atau belum? udah sih saya rasa jadi fokusnya mbak Ayu kan nanti tadi apa namanya selain sama sayur sama buah proteinnya juga ditambah dan gak masalah gitu dan gak harus mahal kok enggak gitu loh gak usah cirataki pake apa sih kalau makanan jadul tuh yang dari singkong itu kayak gak masalah gitu loh karena kan kita ngeliatnya orang kalau di sosmed kan orang-orang ini kan dietnya kan makannya berasnya cirataki gitu loh jadi kayak kita tuh aduh kalau gak cirataki kayaknya gak diet deh namanya gitu loh gak apa-apa kalau misalnya bisa beli ya silahkan kalau enggak ya eh gampang di pasar tanjung banyak tuh apa sih gitu loh banyak banget yang bisa dicari murah-murah lagi murah-murah kan gitu loh makanan real food yang ada itu lebih murah daripada yang udah diproses gitu kan terus kemudian buah juga murah paling murah pepaya deh iya 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 itu bisa buat dua hari pepaya ya kan bener banget nanti besoknya lagi nanas murah banget 10 ribu tapi buat seharian gitu lebih murah minyak aja kan kita beli minyak yang mahal nih misalnya kalau olive oil tuh emang agak mahal cuman kan kita pakenya sedikit sedikit iya gak? kalau minyak yang udah ada di pasaran itu kita akan sering beli iya iya karena murah gak apa-apa udah besok beli lagi goreng pake itu waduh try terus iya oh iya 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 seharusnya akan lebih hemat sebetulnya wah aku mulai tercerahkan ini alhamdulillah ya iya alhamdulillah sekali oke sebelum menutup perjumpaan kita pada kali ini aku mau ini dong dari mba ayu dan juga mba erin untuk ngasih bisa tips atau mungkin motivasi untuk temen-temen di luar agar menerapkan pola hidup sehat gitu dari mba ayu dulu tips ya lakukan aja hal-hal kecil karena hal-hal kecil yang kita lakukan itu nanti akan membuat perubahan yang sangat besar gitu kalau memang mau merubah apa merubah pola hidup sehat ya lakukan aja hal-hal kecil dulu yang saya tadi sampaikan itu dimulai dari hal kecil? iya hal kecil dulu aja gak usah yang tiba-tiba angkat tepang iya betul gitu oke oke kalau dari mba erin? kokohkan niat oh iya makasih mba erin kokohkan niat yang bener oke nanti selanjutnya semua akan ngikuti oh baiklah baiklah sama ada satu lagi dan bergerak aktif nah jangan kamu makan makanan daunan terus tiap hari tapi kamu gak gerak-gerak itu juga gak boleh ya iya jangan banyak alasan nah itu itu tuh iya iya mungkin keliling komplek komplek besok berapa komplek dikelilingin lagi iya perumahan keliling alun-alun kayak gitu kan iya betul oke baiklah kalau gitu mari kita ya mulai besok ya besoknya besok lagi deh jangan besok mulai hari ini hari ini hari ini hari ini teman-temannya kita mulai untuk merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat lagi gitu oke mba erin dan mba ayu terimakasih 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 cerita juga inspirasi semoga bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman di rumah dan juga terimakasih sudah menyaksikan obrol sana sini obrolan santai dan inspiratif